Intro Halo semuanya, ketemu lagi bersama Sari Kirani, channel Youtube Bimba Smart Gimana nih perasaan yang menjelang beberapa hari lagi, pengumuman SBPTN? Makin deg-degan, makin panik, atau biasa aja? Saya harapkan semuanya, gak usah terlalu panik berlebihan, deg-degan wajar Tapi tetap berdoa, tetap semangat, apalagi yang mau ujian mandiri Tetap review materi, karena ada beberapa ujian mandiri yang mepet waktunya, deg-degan dengan pengumuman Jadi kalian harus segera siap dari sekarang Nah, disini saya mau memberikan pesan buat orang tua-orang tua Mungkin video ini bisa kalian kasih lihat ke orang tua kalian Saya mewakili kalian, saya tahu bagaimana perasaan kalian menjelang pengumuman SBPTN kali ini Saya mau memberikan pesan buat para orang tua Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, saya tahu kalian semua pasti sudah mikirkan yang terbaik buat anak-anak kalian Jauh-jauh hari sebelumnya, pendidikan yang terbaik buat anak-anak kalian seperti apa Harapan terbesar kalian adalah masuk perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya Saya tahu setiap orang tua pasti sudah punya planning yang terbaik buat anak-anak kalian Tapi ada baiknya, saya mewakili anak-anak kalian memberikan pesan buat kalian Beberapa gambaran menjelang pengumuman SBPTN Yang pertama, orang tua harus siap dengan kenyataan bahwa anak-anak tidak diterima di SBPTN kali ini Kenapa? Karena seperti video saya sebelumnya, hanya ada satu, kurang lebih satu peserta yang akan diterima dari setiap enam peserta yang ikut SBPTN Jadi persentasenya hanya satu per enam yang akan diterima di PTN kali ini Karena jumlah peserta 800 ribuan sekian, yang diterima hanya 140 ribuan sekian Jadi persentasenya sangat kecil, jadi Anda harus siap dengan kenyataan bahwa anak-anak tidak diterima di SBPTN kali ini Walaupun kita semua pasti optimis, kita semua harus yakin dan berpikir positif bahwa anak saya pasti yang diterima di SBPTN Tapi ada kemungkinan bahwa anak Anda tidak diterima itu lebih besar Jadi Anda semua harus siap, mempersiapkan hati dari sekarang menjelang pengumuman SBPTN Yang kedua, janganlah marahin anak Anda berlebihan Marah boleh, kecewa boleh, sedih boleh Tapi jangan marahin berlebihan sehingga menjatuhkan mental mereka Tapi hargailah mereka, saya tahu setiap anak Anda pasti sudah bekerja dengan sangat keras Beberapa bulan terakhir ini, menjelang ujian waktu itu juga Mereka pasti bekerja sangat keras, berusaha untuk mengerjakan ujian sebaik-baiknya Hargailah mereka, usaha mereka, atau kalau kenyataannya tidak diterima, hargain mereka Tapi berikan semangat, ayo bangkit lagi Yang ketiga, komunikasikan rencana Anda apa ke depannya Apakah mengikut ujian mandiri, perguruan tinggi swasta, atau yang lainnya Komunikasikanlah dengan anak Anda Rencana-rencana kalian ke depannya seperti apa Supaya anak Anda ini ada gambaran Jadi mereka tahu persiapan juga dari orang tua saya seperti ini, seperti ini, seperti ini Jadi komunikasikanlah dengan anak Anda Dan juga masalah perguruan tinggi mungkin juga harus dikomunikasikan Kenapa sih papa atau ayah ingin kamu tuh masuk perguruan tinggi ini lho Kasih tahu ke anak Anda gambaran, jurusan ini tuh bagus, jurusan ini profeknya bagus Kasih tahu gambaran ke mereka, ceritakan Sehingga mereka tuh nggak cuman asal, ya udah diterima, asal orang tua saya senang Tapi mereka juga punya motivasi, nanti ketika diterima di jurusan tersebut Mereka bisa maksimalan Kasihlah gambaran ke anak-anak Anda, rencanakan Komunikasikan rencana-rencana Anda ke depannya Dan juga komunikasikan kenapa Anda ingin anak Anda itu masuk ke PTN ini atau jurusan ini Tapi menurut saya, kalau saya boleh kasih saran ya, perguruan tinggi negeri atau suatu itu sama aja Yang penting anak Anda itu semangat kuliah dan mereka bisa maksimal di bidangnya Anda hanya mengarahkan kan, toh nantinya akan bekerja dan akan hidup sendiri anak Anda gitu Jadi komunikasikanlah, menurut saya sih PTN, PTS sama aja Yang penting adalah tergantung dari setiap orangnya Bagaimana mereka bisa maksimal atau nggak di jurusan atau di perguruan tinggi yang mereka ikuti nantinya Ya kurang lebih itu, saya berpesan yang paling utama adalah Jangan dihakimi atau dimarahin kelebihan Hargainlah anak-anak Anda, berikanlah semangat, berikanlah motivasi dan jelaskan Kenapa orang tua ingin anak masuk ke PTN ini lewat hujan mandiri lagi misalnya Atau lewat tahun depan mengulang SBPTN tahun depan Bagi yang mengulang SBPTN tahun depan, harus perhatikan karena ada wacana SBPTN ini akan dihapus Jadi harus update-update informasi, jangan sampai miss tahun depan juga Malah karena masalah administrasi jadi nggak bisa ikut SBPTN Komunikasikan dengan anak-anak Anda, juga ada baiknya kalian rencanakan Kalau memang tahun depan, satu tahun ini harus ngapain dong Anak-anak Anda harus ngapain Karena kasian juga mereka bawa waktu satu tahun untuk mengikuti SBPTN lagi tahun depan Kalau tidak ada masalah biaya, menurut saya sih PTN sama PTS sama aja sih Karena hujan mandiri toh, hujan mandiri pun akan cukup mahal biayanya kan Hujan mandiri cukup mahal Pergolong tinggi swasta sama aja menurut saya Banyak pergolong tinggi swasta yang bagus juga Ya kurang lebih ini pesan buat para orang tua Semoga ini bisa membantu Juga buat kalian semua yang peserta SBPTN Saya ucapkan semoga semua sukses SBPTN nanti Penghubumannya saya ingin negar cerita sukses dari kalian semua Harapannya kalian bisa dapat TPTN yang kalian inginkan semuanya Saya doakan yang terbaik buat kalian Tapi ingat ini hanya langkah awal Kalau kalian diterima ini hanya langkah awal Masih panjang perjalanan kalian Untuk mencapai cerita-cerita kalian dan menjadi orang yang sukses Oke thank you for watching Ketemu lagi di video selanjutnya Biba semuat ya semuat semuat selesai Sub indo by broth3rmax